Hai beruslan buton ayo itu mengatasnamakan masyarakat Indonesia meminta untuk Pak Jokowi mundur nah ini kan sudah ada indikasi makar kalau mengatasnamakan seluruh masyarakat Indonesia saya seperti saya masyarakat Indonesia bukan kira-kira ini disini banyak banyak orang disini ya banyak orang disini apakah terwakili juga oleh general buton nah ini yang menjadi saya catatan kita ya bahwa kenapa ujung-ujungnya kok nanti pada penggulingan presiden yang sah ada juga beberapa informasi yang saya dapat bagi ya aksi bela negara di tanggal 11 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdansyokrondi lahir napa sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan disini saya sedang bersama seminar beliau mantan aktifis yang sekarang menjadi pengamat benteng pengamat benteng kan eh sedutnya boleh perkenalkan diri kan ke sahabat-sahabat penonton setiap manusia plural ya sahabat-sahabat setiap manusia plural saya mau perkenalkan nama saya Ma Ripa I biasanya ma kan di belakang nih ma nya di depan depan apa itu arti ma majelis alamat karena aktivitasnya di pesantren gak pengangguran santai tapi keren waduh mantap jadi analisis saja jadi analisator aja kan termasuk sekarang berarti mengamati nih gerakan B besok ya mengamati gak kan ya sedikit mengamati gimana gimana kaitannya seruan aksi tanggal 11 itu kan katanya besok itu reformasi jadi dua ya wakili mungkin seluruh masyarakat Indonesia atau seluruh mahasiswa kira-kira atau wakili segenap kepentingan yang ada itu bisa kita kupas di sini sedikitlah sedikit kira-kira kan pandangan akan mengenai besok mau aksi misalkan saran ketanya mahasiswa untuk reformasi jadi dua seperti apa ya apa ya kalau dikatakan reformasi jadi dua kok enggak nantap itu enggak nanggep enggak nanggep gimana kalau hanya menuntut untuk kenaikan BBM dan sebagainya sudah biasa kalau mau dikatakan reformasi kerangka kedepannya itu seperti apa kalau reformasi dan kalau kita melihat reformasi pas dulu zaman swarto itu step by step kan tidak letupan kecil dulu dari kampus-kampus kemudian meledak menjadi besar ini makan tiba-tiba menjadi besar aja kelihatannya nah rame nya seolah-olah ya apa akhirnya ngomong soal kenaikan minyak goreng masa bisa jadi indikator reformasi kan ada juga yang dituntut itu kalau nggak salah nih apa namanya penolakan perpanjangan kepanjangan masa jabatan presiden kemudian pengisaran Jokowi nah ini agak rawan ini agar kalau misal ini kan untuk regulasi untuk tiga periode juga masih digodok oke kalau itu tolak bolehlah tapi kalau sudah bisa sampai nanti menggulingkan presiden yang mana ini adalah sebagai pimpinan tertinggi negara dan juga pemerintahan lo kita nanti dianggap makar no bisa dianggap makar dianggap makar pimpinan yang sah kok iya apalagi ngomong soal regulasi undang-undang kaitannya penambahan atau penambahan masa jabatan ya ini kan juga sedang diproses maka apa nggak ada langkah-langkah real sebagai mahasiswa yang terkenal dengan inflektualitasnya masa caranya harus dengan turun ke jalan apalagi di bulan Ramadan ya atau ini memang ajak buka dijanggol ah hahaha bisa karena kan ujung-ujungnya mau bukber ya cuma cuma karena sambil kumpul-kumpul maka pada akhirnya melakukan gerakan gitu kita usnuzonnya beliau mau buka bersama kan ya pas aksi nanti buka bersama-buka bersama-buka bersama saya melihat ada ada BEM NUS kan ada BEM NUS ada BEM SQ kedua nya beda gerakan kan kan ya kalau saya lihat tuh jadi di BEM sendiri ternyata terkubu-kubu ya pertanyaan saya itu kenapa bisa terkubu-kubu apakah kemudian keidealisan itu bisa dibagi atau memang ada kepentingan yang 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 berbeda gitu loh atau yang dibagi ini nanti adalah subsidi daripada minyak goreng hahaha bisa bisa menarik itu yang 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 apa ketika minyak langka minyak goreng langka ini enggak ada apa-apa begitu harga minyak dinaikkan dan kemudian ada subsidi di situ kemudian berteriak nah ini kemudian siapa yang diuntungkan hahaha ini yang ini yang penting kita gali persoalan informasinya kan banyaklah bisa dicari yang menarik itu tadi ada bahasa istilah makar kalau makar kan saya yakin kalau level mahasiswa untuk kemudian melakukan makar itu agak susah Oh kayaknya kalau misal menurut analisa kalau ada-ada indikasi makar karena ada apa namanya penggunaan presiden kira-kira ada kepentingan yang lebih besar nggak oh ya jelas rentan kaitannya kemakmuran Indonesia jaminan Indonesia emas di 2045 itu berarti ada kepentingan besar ada kepentingan besar yang di luar dari mahasiswa dimana mahasiswa hari ini dan Indonesia sendiri akan mengalami bonus demografi itu kalau nggak dari tokor intelektual mudanya yang dihabisi otaknya terus apalagi karena jaminan untuk Indonesia Indonesia emas 2002 45 itu dari anak-anak muda nah kalau anak mudanya udah nggak punya apa artinya sisi kriminalitas maksudnya loh ya iya bukan kemudian dalam artian yang lain apalagi kemarin saya melihat berita anda yang aksi di malang itu ada yang aksi di malang kemudian dicinduk oleh apalagi kepolisian kemudian dia mengaku bahwa dia aksinya itu dibayar 100 ribu kan wah ini mahasiswa sudah melacurkan intelektualnya melacurkan ke mahasiswaannya turun ke jalan karena demo karena dibayar ini kan masalah sementara mahasiswa kalau kita tahu harus menegakkan segala apapun atas dasar pikirannya yang katanya idealis dan punya produk semuanya untuk kemudian melakukan gerakan bukan atas dasar bayaran nah aksi ini menjadi tidak relevan ketika harus mengatasnamakan rakyat oke satu tinggi kan aksi mahasiswa ini menjadi tidak relevan lagi meskipun atas nama mahasiswa tiga depan kan tidak semua iya karena aksi mahasiswa itu lebih cenderung dengan hal-hal transaksional yang sedemikian hati-hati ini hati-hati ini ini kita bener-bener serius mengamati ini mengamati lihat aja kemudian besok akan seperti apa kejadiannya kalaupun ada bener-bener teropeng-pengspanduk usaha untuk penurunan presiden Jokowi ini ada kepentingan yang luar mahasiswa saya kira ada juga berdoa berapa saya amati di media sosial ada salah satu yang mengatasnamakan jenderal yang mengaku mengatasnamakan seluruh masyarakat Indonesia siapa untuk minta jenderal buton apa siapa itu aku lupa ya nanti dicari lagi ya ruslan buton ah iya itu tau saya ruslan buton nah itu mengatasnamakan seluruh masyarakat Indonesia meminta untuk Pak Jokowi mundur nah ini kan sudah ada indikasi makar kalau mengatasnamakan seluruh masyarakat Indonesia saya seperti saya masyarakat Indonesia bukan kan kira-kira ya ini disini banyak orang loh disini ya banyak orang disini apakah terwakili juga oleh jenderal nah ini yang menjadi catatan saya catatan kita ya bahwa kenapa ujung-ujung ya kok nanti pada penggulingan presiden penggulingan presiden yang sah gitu ada juga beberapa informasi yang saya dapat bagi ya aksi bela negara di tanggal 11 itu juga aksi bela negara iya artinya menghalangi menjadi antitesis daripada aksi mahasiswa dengan tuntutan tadi iya ada karena dibaca ada indikasi makar gitu tadi demari apakah ada dua kelompok nanti iya nah ini yang kemudian rawannya keos nanti sipil musuh sipil ya kan repot jadi mungkin pembela pemerintah atau pembela presiden atau apa namanya orang yang tetap melihat kepatuhan terhadap konstitusi karena memang belum saatnya lenser kan iya belum saatnya belum saatnya nanti 2024 baru gantian bos 2024 baru gantian kalau diperpanjang saya yakin semua orang juga akan menolak ya kecuali yang partai-partai tiga itu kan yang sudah sepakat kan saya yakin keseluruhan masa kebanyakanlah mayoritas masyarakat Indonesia termasuk saya akan bersuara di channel ini kalaupun memang faktanya nanti ada perpanjangan masa jabatan presiden kita tolak sama-sama dan saya kira Pak Jokowi juga sudah tidak minat kan banyak sedang berkeliaran di media sosial bahwa presiden bahkan menghentikan kalau misal ada menteri yang masih membicarakan tentang perpanjangan masyarakat periodenya semua kan ada mekanismenya menjadi tidak relevan ketika aksi mahasiswa tadi rentang dengan transaksional saya masih pengen husnudon sebetulnya ke mahasiswa jadi bukan mahasiswa yang disuruh tapi mereka yang numpang di aksi mahasiswa mudah-mudahan husnudon saya benar gak mungkin mahasiswa itu disetir oleh kepentingan besar yang kemudian non intelektual gak mungkin saya masih pengen husnudon kepada mahasiswa mereka yang menumpang di aksi besok mereka yang menumpang bukan ente mahasiswa yang dikendalikan bukan bukan saya ikut husnudon aja deh ikut husnudon karena saya luka kalau misal mendengar bahwa mahasiswa akan kemudian disetir mahasiswa kemudian akan dimanfaatkan mahasiswa akan kemudian jadi kemartir untuk kepentingan besar saya gak rela sih kan tapi sejauh analisis hari ini bahwa kenapa kita masyarakat mahasiswa selaku masyarakat tidak menggunakan cara-cara intelektual kenapa lebih menekankan pada aksi mahasiswa ini yang pertanyaan saya sehingga masyarakat ini terkesan tidak diwakili ya dan bagian bisa juga mengganggu itu saya juga sebetulnya tukang aksi tukang aksi kita semua pernah aksi kita melihat bobot persoalan pak kita melihat bobot persoalan kalau bobot persoalan mengharuskan kita turun ke jalan tanpa ada kemudian penyelesaian dengan dialog dan sebagainya kita turun aksi itu secara kajian yang cukup mendalam prosesnya cukup lama apalagi ini ngomong soal negara dan kemudian solusi solusi dari mahasiswa untuk kemajuan negara ini apa ini bukan hanya aksi tapi harus ada solusinya bagaimana ini ngomong soal kenaikan BBM ketika zaman SBY makanya kenaikan BBM terus kemudian memicu aksi dan kemudian premium dicabut subsidinya pengguna premium lebih banyak memang di pabrikan-pabrikan atau perusahaan-perusahaan besar masyarakat kecil menggunakan BBM banyak berapa waktu artinya subsidi ini kan lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar bukan dinimati oleh masyarakat sehingga itu dijabut jadi relevan maka kajiannya memang harus lebih mendalam bukan hanya persoalan kenaikan tapi penyebabnya penyebab dan output daripada maksimalisasi atau optimalisasi daripada kenaikan itu kenaikan atau penerapan subsidi tersebut ini yang menjadi penting karena dari subsidi itu adalah uang negara itu oke bos kita jangan terlalu panjang udah 13 menit mudah-mudahan kalian yang mau turun aksi ke jalan selamat ya selamat yang kedua silahkan pikirkan renungkan ulang kalau mengatasnamakan katakan mahasiswa saya yakin tidak seluruh mahasiswa kalian yang mahasiswa katakan ada kan mahasiswa yang apatis yang tidak tahu apa-apa saya harapkan untuk jangan turun kalau yang tidak tahu persoalan kalau kecuali kalau memang hasil kajian NT bener-bener mengharuskan turun ke jalan baru itu maka hasil kajian idealisme ya harus karena untuk apa namanya ya namanya mahasiswa kan sebuah ruang ruang ekspresi ruang ekspresi seni tidak menyampaikan pendapat kalau menurut saya itu silahkan tapi kalau misal apatis enggak tahu apa-apa enggak tahu persoalan apalagi sudah nonton video ini kita menganalisa ini ada kepentingan besar dan itu bukan hanya ditawarkan oleh mahasiswa besok tapi di luar mahasiswa dan ini sangat berbahaya sekali menurut saya maka kalau ada mahasiswa yang nonton yang tidak tahu persoalan dan sudah nonton ini mudah-mudahan menjadi sakar untuk tidak aksi turun ke jalan besok soalnya satu kali lagi hasil kajian NT mengharuskan turun ke jalan ya itu maka kita tidak menjaga untuk kemudian mengekspresikan hasil kajian aksi jalan dijadikan sebagai bentuk eksistensi daripada mahasiswa ini masih ada masih ada ya kan berarti kalau datang ke sana kadon selfie ke sana maka kadon saya jago nih saya mahasiswa tapi juga jangan sampai melajukan intelektual ya ya pesannya itu sih bukan pesan ya spirit daripada mahasiswa itu sendiri jangan apalagi ini era medsos gitu kan lebih rawan lagi kalau kita sebagai mahasiswa nggak pandai-pandai kita memfilter daripada informasi informasi itu sendiri ya justru kita akan terbiner jadi gini itu kesimpulannya ini kita 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 berkesimpulan memang aksi besok itu rawan kepentingan dan ketung PPP ini katanya sudah ada yang meretas itu ada yang meretas kemudian menyampaikan pesan imam-imam Tarawih ini kemudian mendoakan supaya rejim ini kemudian turun rejim laknat dan sebagainya ini jelas ada ada kepentingan di luar mahasiswa ini jelas sudah ada yang mengklaim atas nama tim PPP ini ini jelas satu kali lagi ada kepentingan di luar mahasiswa dan catatannya bahwa Pak Jokowi masih sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang sesah kalau ada isu kaitan penurunan maka itu bisa dikategorikan maka ini yang perlu disatakan ya Mudah menjadi teman-mudahan dan mudah-mudahan mahasiswa masih menggunakan akal sehatnya untuk lakukan segala sesuatu ��onda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalam warahmatullahi wabarakatuh